Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik ya Di kesempatan kali ini, saya akan share tentang cara top up e-money di Mandiri Online atau Mobile Banking Mandiri Simak terus ya Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu ya Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya atau tanda loncengnya, agar ke depannya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya Untuk melakukan top up atau isi ulang e-money atau e-money melalui Mandiri Online Yang pertamanya, handphone-nya wajib memiliki fitur NFC Fitur ini digunakan untuk mengupdate saldo ke kartu e-money-nya Untuk yang selanjutnya, silakan langsung saja membuka aplikasi Mandiri Online-nya Dan silakan langsung login dengan memasukkan user ID dan password-nya Jika tampilan Mandiri Online-nya sudah terbuka, silakan langsung di pilih menu atau fitur e-money Dan silakan langsung di pilih kembali isi ulang e-money Yang selanjutnya, silakan langsung di klik saja kartu tujuan atau pilih kartu e-money yang dituju Untuk yang berikutnya, silakan langsung di klik tab dari NFC Atau teman-teman bisa langsung memasukkan 16 digit angka nomor kartu e-money-nya Di sini saya akan mencontohkan menggunakan tab dari NFC untuk membaca atau mendeteksi nomor kartu e-money-nya Maka saya akan langsung klik seperti ini Dan saya akan langsung menyalakan fitur NFC-nya Untuk langkah yang selanjutnya, silakan letakkan atau ditempelkan pada belakang ponsel atau handphone-nya Dan apabila sudah terbaca seperti ini, silakan langsung dituliskan nama kartunya Apa kartu e-tol ataupun yang lainnya Apabila sudah selesai, silakan langsung di klik saja konfirmasi Untuk langkah tahap selanjutnya, silakan langsung dimasukkan jumlah nominal yang akan ditop up Minimumnya 10.000 rupiah, maksimumnya 20.000.000 rupiah Kali ini saya akan mencontohkan mengisi atau top up sebesar 10.000 rupiah saja Untuk deskripsinya, silakan dituliskan apabila ada, apabila tidak ada, silakan langsung di klik lanjut Dan pada halaman konfirmasi transaksi, silakan diteliti terlebih dahulu Apabila sudah benar semua, silakan langsung di klik konfirmasi Maka kita akan langsung memasukkan MPIN atau PIN SMS Banking sebanyak 6 digit angka Selanjutnya apabila status transaksinya sudah berhasil Silakan langsung saja update saldo dengan mengklik update saldo atau kembali lagi ke menu e-money Dengan mengklik lihat atau perbarui saldo Selanjutnya silakan ditempelkan atau diletakkan kembali di belakang ponsel atau handphonenya Dan apabila sudah terdeteksi atau sudah terbaca, silakan langsung di klik saja perbarui saldo Bisa teman-teman lihat untuk saldo awal kartu e-money saya sebesar 10.000 rupiah Maka saya akan langsung klik perbarui saldo dan menjadi 20.000 rupiah Baik teman-teman semua, sekian dulu video dari saya tentang cara top up atau isu ulang e-money di Mandiri Online Semoga bermanfaat Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Jangan lupa subscribe dan like-nya Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini Sekian dan terima kasih